Bapeda Kabupaten Pandeglang menyerahkan bantuan logistik korban kebakaran di Kampung Babakan RT2 RW 10 Kelurahan Pagerbatu Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Penyerahan bantuan logistik dilaksanakan pada hari Jumat, 23 September 2022 untuk korban terdampak kebakaran pondok pesantren Nurul Zulam yang terjadi Sabtu, 17 September 2022 di Kelurahan Pagerbatu. Penyerahan bantuan logistik oleh Kabit P2 EP Andri Pramono, Kabit PSDA Bapeda Pandeglang Siti Gogon Goniah dan Suci Nur Insani, Kabit PPM Bapeda Pandeglang, didampingi Camat Majasari Yamin Bunyamin serta Lurah Pagerbantu Endang Suharja. Bantuan logistik Bapeda Kabupaten Pandeglang diterima langsung oleh pengasuh pondok pesantren Nurul Zulam Ustadz Sukatma. Penyerahan sejumlah logistik menyusul setelah sebelumnya dari Bapeda melakukan kunjungan beberapa waktu lalu setelah pasca kebakaran mendapatkan laporan kebutuhan pondok pesantren. Sebanyak 20 paket bantuan tersebut diantaranya, pakaian, handuk, sarung, serta kitab yang sangat dibutuhkan santri, diserahkan oleh Kabit Bapeda Kabupaten Pandeglang. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami dari Bapeda Kabupaten Pandeglang pada hari ini memberikan bantuan untuk korban bencana kebakaran di pondok pesantren Nurul Zulam. Ada pun barang yang kami sampaikan hari ini adalah berupa barang-barang yang memang betul-betul dibutuhkan oleh para santri di sini. Di antaranya adalah kitab-kitab terdiri dari 20 paket, ini kitab yang dibutuhkan, kemudian ada juga sejadah 20 paket, kemudian ada handuk-handuk, sarung, pakaian, itu mungkin sesuai dengan data-data yang kami terima pada saat kami kunjungan sebelumnya pada saat hari Senin. Ini semua semoga bisa dimanfaatkan oleh para santri, terutama santri-santri yang kemarin terdampak adanya bencana kebakaran. Mudah-mudahan ke depannya kami juga masih bisa memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk lainnya. Mohon bisa diterima dan bisa dimanfaatkan segera, sehingga pembelajaran di pondok pesantren Nurul Zulam ini tidak lagi terganggu atas adanya bencana kebakaran ini. Demikian semoga menjadi berkah bagi para donatur yang telah menyisihkan biaya atau budgetnya untuk mengeluarkan berupa zakat dan sedekah berupa impaknya. Semoga Allah mengganti dengan beribu kebaikan yang lainnya. Sementara penyerahan langsung secara simbolis diserahkan oleh Kabit Andri Pramono, Kabit P2EP, kepada pengurus pondok pesantren Nurul Zulam. Pengurus pondok pesantren Ustadz Sukatma mengucapkan terima kasih kepada Bapeda Pandeglang, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang yang sudah memberikan bantuan untuk pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya sebagai pimpinan pondok pesantren Nurul Zulam, terutama yang saya hormati Bapak Ibu dari Bapeda, dengan Bapak Camat, Bapak Lura, Alhamdulillah biasa hadir di tempat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada kadangkapan kesini membawa hikmah. Amin. Aduu dimana Alhamdulillah paranta usun ter minimalist, tipped, berapoda melupakan kitab. Aduu dibutuhkan, sangat butuh kami, para santri. Aduu jumlah sampai 20 orang kabakaran, alhamdulillah California tersebut terkipulih ditubuhkan. Amin. Kami separasanti mengucapkan Mudah-mudahan diganti Dan berlipat ganda Mudah-mudahan Jadi amal akhirat Kami separasanti mengucapkan Banyak-banyak terima kasih kepada ibu sadayana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton